Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Partai semifinal dan final di ajang VLAFF akan tetap mempertahankan format dual leg. Namun regulasi berbeda akan diterapkan pada edisi kali ini, yakni dihapusnya aturan gol tandang. Tim nasional Indonesia bersiap menghadapi Singapura di semifinal VLAFF 2020. Seperti babak 4 besar, VLAFF tetap mempertahankan format dual leg untuk laga final. Dalam kondisi normal, setiap peserta bisa memainkan pertandingan kandang dan bertandang atau sebaliknya. Namun terdapat regulasi baru pada fase gugur edisi kali ini, mengingat turnamen digelar terpusat di Singapura karena situasi COVID-19. Alhasil, aturan gol tandang dalam ajang ini ditiadakan. Dengan demikian, jika tidak ada pemenang di akhir waktu normal leg kedua semifinal, laga akan berlanjut ke ekstra time dalam 2x15 menit. Dan jika pemenang masih belum didapatkan setelah perpanjangan waktu, maka akan ditentukan lewat adu penalti. Regulasi serupa juga akan diterapkan di partai puncak. Dihapuskannya sistem gol tandang membuat pertandingan dengan agregat imbang akan dilanjutkan ke babak ekstra time dan adu penalti. Tim nasional Malaysia menjadi tim terakhir yang diuntungkan peraturan gol tandang. Pada semifinal PLAFF 2018, usai ditahan 0-0 di kandang, Malaysia kembali imbang 2-2 saat ganti melawat ke Thailand. Meski hasil agregat 2 sama, tim Karimau Malaya melaju ke final berkat keunggulan gol tandang. Di babak 4 besar PLAFF 2020, Thailand sebagai juara grup A akan menghadapi Vietnam pada 23 dan 26 Desember. Sementara tim Garuda, yang merupakan juara grup B, akan bertemu tuan rumah Singapura pada 22 dan 25 Desember 2021.